Save video ini, kalau sampai MAMILENIALS ada terjadi penundaan vaksin AstraZeneca dosis yang kedua. Halo MAMILENIALS, kembali lagi di video Youtube kita hari ini bersama saya Dr. Gery. Dan hari ini kita akan coba bahas kalau ada skenario kemunduran atau penundaan daripada dosis AstraZeneca yang kedua. Alasannya, yang pertama karena pemerintah sedang melakukan percepatan vaksinasi. Jadi dosis AstraZeneca yang sudah dikip untuk orang-orang yang sudah mendapatkan AstraZeneca yang pertama, itu sekarang dipakai-pakaiin dulu untuk orang-orang yang belum pernah mendapatkan vaksin. Yang kedua, AstraZeneca-nya pun juga belum ada lagi batch baru yang masuk ke Indonesia. Yang ketiga, bisa juga kemungkinan karena rentang dari AstraZeneca pertama yang kedua ini cukup jauh, 2-3 bulan, maka MAMILENIALS di tengah-tengah itu amit-amit masih bisa resiko terkena COVID. Karena kalau MAMILENIALS ingat, saya pernah cerita dulu, kalau satu kali suntik vaksin AstraZeneca itu hanya memberikan proteksi 33% terhadap varian Delta. Jadi ini masih tinggi banget kemungkinan MAMILENIALS bisa kena COVID kalau hanya dengan bergantung pada satu dosis AstraZeneca. Kabar baiknya, peneliti dari Oxford University pada tanggal 29 Juni 2021 kemarin, itu sudah mengeluarkan pernyataan resminya kalau vaksin AstraZeneca itu sudah bisa dimundurin sampai 10 bulan. Dan dari hasil data penelitiannya tersebut, semakin jauh dosis pertama dan yang kedua, itu antibody yang ditimbulkan malah semakin tinggi. Tapi tentunya, ini data antibody menggunakan metode penelitian, bukan berdasarkan kalau MAMILENIALS ngecek antibody di marketplace. Oke, jadi tolong dibedakan. Nah, jadi penelitiannya seperti ini. Peneliti di Oxford itu, mereka membagi ada 3 kategori rentang waktu, lalu setelah selesai semuanya divaksin 2 kali, 2 minggu kemudian dicek antibody-nya. Kembali lagi saya ingetin, ini antibody yang dilakukan di level penelitian. Berbeda dengan antibody yang dikerjakan di lab-lab manapun, yang ada MAMILENIALS bisa akses di manapun. Datanya seperti apa? Kalau misalnya antara dosis AstraZeneca yang pertama dan kedua, itu diberikan di rentang waktu 8-12 minggu, maka antibody yang terbentuk itu nilainya bisa sekitar 900-an. Kalau yang diberikan pada rentang waktu 15-25 minggu, antibody-nya itu bisa sampai 1.900-an. Lalu kalau misalnya yang paling jauh, yang tadi saya bilang bisa dimundurin sampai 10 bulan, dengan rentang waktu antara yang pertama dengan yang kedua itu 44-45 minggu, antibody yang terbentuk bisa lebih tinggi lagi, bisa sampai 3.700-an. Nah, kalau kayak gitu, mendingan saya mundurin dong dok, antibody-nya kan makin tinggi kalau seperti itu. Tapi MAMILENIALS harus coba timbang-timbang. Satu, kita masih di era pandemi. Dua, Indonesia masih termasuk negara yang sangat tinggi banget kasus COVID-nya pada saat video ini dibuat, yaitu pada bulan Juli. Oke? Dan yang ketiga, proteksi yang didapatkan kalau MAMILENIALS hanya mendapatkan 1 dosis AstraZeneca, itu hanya 33% untuk varian Delta. Lalu kalau MAMILENIALS dapat 2 dosis AstraZeneca, itu baru mendapatkan proteksi 60% terhadap varian Delta. Which is, masih bagus, karena ambang batas WHO adalah harus di atas 50%. Jadi, vaksin AstraZeneca masih terbukti efektif untuk varian Delta kalau sudah 2 kali vaksin AstraZeneca. Oke? Kalau ada alasan apapun yang seperti tadi saya sebutkan di awal video, ternyata harus ada penundaan, tujuan dari video ini adalah MAMILENIALS tidak perlu khawatir. Oke? Karena walaupun ditunda, vaksin ini akan tetap efektif. Tujuannya itu. Jadi, jangan disalah artikan, saya tenang-tenang aja di rumah, nggak mau vaksin, saya prokes, saya double masker, supaya saya bisa mendapatkan antibody yang sejauh-jauhnya, setinggi-tingginya. Tujuannya nggak begitu. Karena kita masih pandemi, jadi segera selesaikan vaksin AstraZeneca yang MAMILENIALS sudah dapat. Oke? Kalau MAMILENIALS ada pertanyaan, silakan share di komen di bawah ini sebanyak-banyaknya. Lalu like video ini, subscribe kalau belum, and share sebanyak-banyaknya. And stay safe!